Kering 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 Ya cikal bakal leaders club Cikal bakal crown ambasador Nantinya ya Dan prestasi itu harus dipertahankan terus Nah semoga Apa yang bisa saya sampaikan nanti Bisa memberikan manfaat yang besar Buat teman-teman kaitannya karena Sebelum saya ikut bisnis ini sebetulnya Tidak ada sesuatu yang istimewa Semua tampak biasa-biasa saja Bahkan Saat tadi Anda Tepuk tangan begitu meriahnya ya semangat sekali, saya teringat beberapa tahun yang lalu saat saya menjadi penjual roti bakar, saat saya berjualan tidak satupun orang bertepuk tangan untuk saya bahkan saat saya mendorong grobak tidak ada satupun orang berdiri memberikan aplos yang luar biasa tapi hari ini sungguh berbeda, dunia menjadi berbalik, berkat kita ikut keling, yang jelas ya nah sebelum saya masuk ke materi mengingat masa lalu saya saya kadang suka termenung di rumah, saat saya sedang duduk di balkon atas, menatap hamparan luas sawah di sebelah rumah saya duduk-duduk santai disitu saya kadang berpikir, ini nyata atau mimpi? kadang saya masih suka mencupit pipi saya, tapi begitu saya cupit, sakit, berarti nyata ya nah disitulah yang saya rasakan adalah bersyukur, bersyukur bersyukur, bersyukur, bersyukur dan hari ini yang ingin saya tunjukkan kepada anda adalah sebuah materi yang sangat sederhana yang mengingatkan bagaimana awal-awal kita memulai usaha ini bisnis ini caranya sederhana jangan dibuat rumit banyak sekali teman-teman yang akhirnya teman-teman saya angkatan saya menjalankan usaha ini satu persatu bertumbangan ya, satu persatu bertumbangan mereka tidak lagi jalankan ikut keling ya, beberapa diantaranya ikut bisnis yang lain beberapa menjadi orang negatif beberapa mengamati saya salah satunya apa? salah satunya karena mereka merasa bahwa bisnis ini rumit padahal sangat sederhana tapi bukan berarti keling itu bisnisnya sederhana tidak keling itu adalah bisnis yang amat sangat besar sekali dengan penghasilan yang tidak terbatas dan anda bisa berkarir disini nah ini bukan bisnis sekedar mencari-cari orang kan banyak pertanyaan Pak kalau ikut keling itu harus cari-cari orang ya Pak kemudian muncul pertanyaan mending cari orang atau mending jualan Pak betul gak? muncul pertanyaan seperti itu kan? iya di keling bukan hanya mencari-cari orang tapi membangun sebuah usaha sebuah konglomerasi sebuah international company ini perusahaan yang besar anda bisa lakukan bisnis ini sampai di 50 negara di mana keling ada ini bukan hanya bisnis kecil caranya memang sederhana tapi keling bukan bisnis yang sederhana kira-kira kalau bisnis yang sederhana kira-kira bisa gak punya penghasilan sampai ratusan juta kira-kira bisa gak dalam waktu kurang lebih 4 tahun 5 tahun punya rumah kira-kira dua lagi bisa gak kalau bisnis ini sederhana bisa beli ruko dan rukonya bukan kelas ratusan juta tapi yang kelas M kayak Pak Santoso itu dan jumlahnya gak cuma satu banyak bisa gak kalau bisnis ini sederhana bisa jalan-jalan keluar negeri sampai berpuluh-puluh kali nah ini ini bukan bisnis yang sederhana caranya sederhana tapi hasilnya luar biasa makanya anda harus punya keyakinan diri punya keyakinan diri bahwa pilihan anda jalankan bisnis keling adalah pilihan yang sudah amat sangat tepat sekali oke selanjutnya anda pasti ingat aplen-plen anda sering menjelaskan tentang 7 agenda yang pertama caranya adalah kita diminta untuk mencari impian kita betul gak kira-kira iya waktu memulai usaha ini kita ditanya impian kita apa kemudian anda menjawab kemudian anda juga diajarkan oleh aplen anda kita-kita ini yang di awal memulai dulu seandainya kita gak punya impian pasti kita ikut tumbang bersama teman-teman yang lain tapi gara-gara impian kita kuat apalagi tadi pak ketut sartike bercerita tentang bagaimana beliau harus berjuang keras untuk membelikan susu untuk anaknya yang akhirnya itu yang membuat beliau kuat itu salah satu tujuannya kenapa kita jalankan usaha ini mempunyai impian yang kuat kemudian yang kedua memakai produk 100% artinya kita betul-betul mempelajari produknya nah mempelajari yang paling sederhana adalah apa memakai cara cerdas mempelajari sebuah produk itu adalah memakai gampang sekali ya gampang sekali apalagi sekarang sudah didukung oleh produk-produk yang sangat mantap terakhir keluar produk ki brief dan ki penty mau enak sekali makanya anda lihat hari ini saya lincah sekali kan ya karena saya pakai gitu kan nah kemudian yang ketiga yang ketiga salah satu aset di bisnis ini yaitu daftar nama anda harus membuat daftar namanya saya masih teringat bagaimana saya memulai dulu idenya adalah karena saya tertarik salah satunya gara-gara saya dulu perokok leher saya lengket kalau pagi-pagi leher saya gak enak kalau bangun tidur tapi setelah minum klorofil beberapa kali rasanya leher jadi enak dada jadi gak sesak lagi nafas menjadi panjang sehingga apa saat saya memulai usaha ini yang saya pikirkan adalah siapa-siapa orang yang memiliki pengalaman seperti saya yaitu perokok saya data semua nama-nama teman saya yang merokok saya tulis semua karena apa karena mereka adalah orang-orang yang harus segera kita tolong logikanya kan seperti itu kan nah kemudian berikutnya nanti saya akan ulas satu persatu kemudian yang empat yaitu mengundang caranya mengundang bagaimana kemudian yang kelima presentasi menjelaskan usaha ini kemudian yang keenam follow up yang ketujuh buku kaset dan pertemuan nah kira-kira kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dari tujuh agenda ini mana yang menurut Bapak Ibu paling menantang yang mana kira-kira sebelah sini nomor mana mengundang oke yang sebelah sini mengundang bagaimana karena menurut leader-leadernya mana yang paling menantang kira-kira mengundang sebelah sini kira-kira mengundang rata-rata mengundang karena Bapak Ibu tidak hanya Anda bagi saya itu juga sangat menantang dan kabar baiknya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ahli mengundang saya yakin Bapak Ibu juga pasti jadi kerana ambasador nah justru karena ini menantang ini menjadi hal yang menarik buat kita harus kita pecahkan ya banyak orang kemudian mundur dari bisnis ini karena berkali-kali datang ke acara dan tidak bisa mengundang orang hadir ke pertemuan betul? betul! sekian banyak orang yang berpikir bahwa mengundang itu sulit ternyata ada segelintir orang yang merasakan bahwa mengundang itu mengasihkan dan mereka yang berpikir seperti itu akhirnya jadi kerana ambasador seperti mereka yang di depan ini ya nah hari ini salah satu topik yang ingin saya bawakan buat Anda itu adalah hubungannya dengan mengundang sebetulnya tapi sebelum sampai itu saya akan membahas sedikit tentang bagaimana mungkin kita akan mengundang orang datang ke pertemuan kalau yang diundang tidak ada makanya coba lihat slide berikutnya di data nama mengundang dan presentasi saya tulis tebal dan besar karena ini menjadi fokus hari ini salah satu yang harus kita siapkan adalah kita harus memiliki data nama Anda berada di tempat ini karena pernah masuk dalam data nama calon aplen Anda waktu itu ya Anda ditulis dulu disini disebutkan bahwa data nama adalah aset di bisnis ini aset menurut Robert Kiyosaki adalah sesuatu yang menghasilkan sesuatu atau value atau nilai dan apapun yang Anda punya tapi tidak menghasilkan sesuatu yaitu disebut dengan liabilitis ya nah karena ini adalah merupakan aset maka perlu gak kita menuliskan data nama perlu kan perlu dan Anda pasti ingat berapa banyak kira-kira orang-orang yang pernah Anda kenal kalau memang hanya diingat kita tidak pernah tahu berapa banyaknya ya kita tidak pernah tahu tetapi kita perlu menuliskannya saya termotivasi saat saya menghadiri sebuah acara di mana acara itu hanya membahas satu materi yaitu apa judulnya data nama adalah aset yang berharga begitu mendengar judulnya waktu itu saya langsung tidak tertarik tapi luar biasanya si pembawa materi itu dengan semangatnya bercerita bagaimana dia bisa memiliki bisnis yang besar bagaimana dia memulai bagaimana semakin besar semakin besar bagaimana beliau mengejar Corona Ambassador bagaimana kemudian beliau mengejar senior bagaimana kemudian beliau mengejar Royal Corona Ambassador itu semua dimulai dari membuat data nama dan disitulah saya dapat ide dapat ide ternyata membuat data nama itu tidak hanya pada saat kita memulai bisnis ini nah bagi anda yang masih baru ini tentunya anda akan dengan mudahnya menuliskan data nama betul gak yang masih baru begitu diminta aplenya ayo tuliskan data nama langsung tulis siapa teman istri anda tulis teman SMP tulis teman SMA tulis mantan pacar tulis mantan istri tulis mantan suami tulis kalau ada ya semua ditulis dengan sangat semangatnya betul gak tapi apa yang terjadi saat kita sudah mencapai prestasi mencapai peringkat mungkin emerald diamond wah kayaknya mau nulis data nama itu sulit sekali sulit sekali tapi begitu saya mendengarkan materi itu waktu itu yang disampaikan oleh pelatih saya konsultan saya di Bini sini yaitu Bapak Royal Corona Bapak Hendri Rikyanto tepuk tangan untuk beliau saya langsung dapat ide saya langsung dapat ide saya siapkan buku saya tulis lagi karena apa? karena ini adalah sesuatu yang berharga sesuatu yang berharga jadi menulis data nama tidak hanya hak orang baru tetapi orang lama yang merasa punya semangat baru tuliskan lagi nah ini oke berikutnya nah saya paham betul biasanya kalau orang-orang lama itu merasa Pak data nama saya sudah saya presentasi semua Pak sudah habis ada yang mau begitu? pasti banyak pasti banyak apalagi yang merasa berkali-kali presentasi banyak yang tidak bergabung rasanya itu seperti dunia mau kiamat padahal data nama itu tidak akan pernah habis orang yang berusia 18 tahun di atas 18 tahun selalu ada muncul setiap hari selalu muncul setiap hari yang habis adalah apa? keberanian kita untuk menuliskan data nama yang bagus ya nah ini menurut buku foundation pack halaman 57 mengenal langkah-langkah membuat data nama poin nomor 3 kan tinggal tuliskan saja semua nama orang yang Anda kenal bukan tuliskan nama orang yang Anda pikir mau menjalankan bisnis scaling banyak diantara kita kadang berpikir aduh ini kayaknya terlalu kaya ini gak butuh bisnis ini begitu cari yang gak punya uang wah ini terlalu tidak punya uang kayaknya gak bisa jalankan bisnis ini nah kalau di dalam langkah data nama tulis saja tulis saja karena menurut saya waktu saya masih jualan roti kemudian Anda beli roti padahal Anda partner sejati mungkin saya yakin diantara Anda tidak tertarik untuk memprospek saya betul gak? karena disitu tidak tertulis calon crown ambasador tapi setelah ada penjual roti jadi crown ambasador maka kalau Anda jualan roti Anda iseng-iseng prospekting kan betul gak? iya karena Anda berpikir jangan-jangan ini bisa jadi pandang kedua kan betul gak? iya begitu ketemu tukang jangan-jangan ini jadi pak ketut kedua betul gak? iya pak lukman tukang apa pak? ada guide misalkan wah ini begitu ketemu guide oh jangan-jangan ini jadi pak lukman kedua selalu ada orang yang memberikan inspirasi memecahkan rekor dulu baru kita percaya bahwa orang-orang seperti itu bisa jadi kesimpulannya karena di keiling ini banyak sekali orang yang biasa-biasa bisa sukses maka siapapun tulis hitam bergerak prospek pokoknya hidup masih disebut manusia prospek semua tulis semua tulis kita mengingatkan lagi coba kita mengingat lagi saya merasakan seolah-olah hari ini seperti saat-saat saya memulai usaha ini saya tidak peduli hari ini ada Corona Basar atau tidak tapi kalau ingin naik peringkatnya ya harus menuliskan data nama lagi nanggung oke berikutnya nah ini menurut foundation pack lagi makanya Bapak Ibu yang biasanya begitu join itu kan foundation packnya masih segelan itu kan betul gak coba malam hari ini dibuka lagi dibaca lagi didengarkan lagi ada empat kategori orang dalam data nama yang pertama orang yang fleksibel orang yang rajin dan enerjik orang yang teachable dan orang yang ambisi ya anda dengarkan lagi disitu bagus sekali kemudian berikutnya sedikit gambaran saja karena sepertinya materi pokok saya bukan di data nama yang pertama adalah orang yang fleksibel orang yang mampu membeli alat-alat punya kemampuan lebih fleksibel di dalam memenuhi kebutuhan mampu untuk kursus bisa sekolah untuk memiliki bini sandal bersama cash system jadi kalau dia ditawari alat-alat cash system dia lebih fleksibel untuk untuk memilikinya ya karena kita pikir kalau orangnya masih fokus beli beras ya bagaimana dia mau berpikir untuk beli kaset nah kita cari yang fleksibel kemudian yang kedua orang yang rajin dan enerjik rajin dan enerjik ya bukan hanya rajin di keling tapi suka bergerak suka berolahraga suka berorganisasi kalau yang muslim ya suka pengajian ya sering pengajian punya komunitas yang kristiani mungkin ada persekutuan doa kalau yang hindu apa apa nyantra ya pokoknya seperti itulah ya kemudian yang buddha juga ada komunitas-komunitas suka berorganisasi kemudian yang ketiga orang yang teachable teachable berpikiran lebih terbuka open mind kemudian apa tidak ngeyel dan mau belajar kemudian apa lagi yang keempat orang yang punya ambisi punya kemauan untuk mengubah hidupnya lebih baik lagi nah kira-kira kalau syaratnya keempat itu anda memiliki semua gak kira-kira fleksibel rajin enerjik teachable dan ambisi kira-kira memiliki semua gak rata-rata tidak biasanya rata-rata tidak tapi kalau anda hanya memiliki salah satunya nah ini harus segera belajar lebih cepat lagi ya oke ini hal-hal yang hubungannya dengan yang kita cari ya oke berikutnya prospek yang fleksibel ambisi rajin tapi ngeyel di dalam bisnis ini perlu diundang gak kira-kira prospek yang fleksibel punya ambisi dan rajin tapi ngeyel banget kira-kira perlu diundang gak perlu oke kemudian orang yang tidak fleksibel malas dan lemas tidak teachable dan ngeyel dan tidak ada ambisi kira-kira ini perlu gak diundang ini tidak perlu diundang karena tidak ada harapan lagi betul gak parah sekali ini parah sekali oke berikutnya orangnya ambisi fleksibel rajin dan teachable nah orang-orang sepertinya harus kita prioritaskan kemudian yang D orangnya tidak punya ambisi fleksibel tidak rajin tapi orangnya teachable perlu kita undang kita bisa latih sedikit demi sedikit nah ini beberapa hal yang kadang diantara kita ya diantara kita itu tidak mengklasifikasikan di dalam proses mengundang nanti ya oke berikutnya nah orang-orang yang memiliki empat kategori akan mendapatkan prioritas utama mereka yang memiliki tiga kategori masuk pada prioritas dua yang mempunyai dua kategori masuk prioritas tiga kemudian yang mempunyai satu kategori masuk prioritas empat yang tidak mempunyai sama sekali jangan diundang nah makanya apa kabar baik buat anda anda dikenalkan usaha ini karena anda memiliki potensi menurut aplen anda ya jadi itu yang harus anda syukuri karena aplen anda sebelum mengundang anda itu sudah mengklasifikasikan dulu jadi anda-anda ini di mata aplen anda termasuk orang-orang yang diprioritaskan tinggal bagaimana dengan anda apakah anda termasuk memprioritaskan diri anda akan menjadi salah satu orang yang akan jadi karena ambas sadar nantinya ya oke berikutnya kalau mengundang kira-kira kemana ke one-on-one home meeting dan dan BOP berikutnya nah ini salah satu fokus hari ini saya akan berbagi kepada anda tentang hal-hal yang menurut kita sangat menantang yaitu apa mengundang dimanapun kita berada saya tanya salah satu yang menantang dari salah satu tujuh agenda bisnis kita adalah mengundang tapi pertanyaannya adalah kenapa walaupun setiap dari kita mempermasalahkan mengundang tapi kenapa nanti malam yang datang dua ribu orang kok bisa kok bisa kok bisa yang datang sampai dua ribu orang tapi kita masih menganggap bahwa mengundang itu tidak mudah tidak mudah nah mari kita bedah satu persatu satu persatu rahasia bagaimana mengundang yang berhasil kira-kira mau apa enggak kira-kira mau ya mau moga-moga setelah ini anda dapatkan ide dapatkan ide karena kalau yang ini terpecahkan maka suasana akan menjadi berubah suasana BOP suasana Grand BOP suasana partner sejati itu akan menjadi berubah menjadi lebih baik lagi orang akan antusias sekali karena masing-masing diantara kita ahli mengundang karena ini adalah salah satu keahlian yang perlu dikuasai untuk membuat jaringan bisnis yang yang besar saya masih ingat waktu memulai dulu yang namanya BOP sebulan itu hanya satu kali di pertemuan itu tidak seperti sekarang tepuk tangan semangat wow yes gil-gil juga enggak ada zaman dulu karena kebanyakan kalau BOP itu yang datang orang asam urat struk ringan TBC amben kemudian apa lagi darah tinggi jadi rata-rata orang sakit-sakit bagaimana suasana semangat akan muncul tapi beda dengan hari ini anda bisa rasakan nanti malam suasana pasti akan meriah sekali tapi itu pun kita betul-betul optimalkan begitu kita mendengar sebulan lagi akan ada BOP apa yang kita lakukan bukan cari orang sakit ya mungkin dulu awal-awal begitu ya tapi yang saya lakukan saya selalu berpikir begini daftar namanya yang mau kita undang saya tulis semua teman-teman saya yang mau saya undang kemudian kita masukkan dalam pikiran kita bahwa saya mengajak kepertemuan itu untuk dia untuk memberikan ide bagaimana menemukan cara yang sakit bisa dapatkan solusi yang belum memiliki penghasilan yang besar ini juga bisa jadi solusi sehingga apa kita tanpa beban tanpa beban kita lakukan apa yang pertama kita lakukan one on one ya one on one kemudian kita buat apa home meeting nah waktu itu karena gayanya masih gaya hajar bleh kalau presentasi yang taunya klorofil ya klorofil sakit apapun klorofil punya presentasi sebisanya cuma setelah selesai presentasi yang kita presentasi mengatakan ndang kamu presentasi kok gak jelas gimana aku mau yakin justru karena saya menjelaskan tidak jelas maka bapak perlu datang di acara home meeting pak saya sebutkan di rumahnya siapa biasanya saya udah punya jadwal dulu misalkan di rumahnya bapak Erwan misalkan saya punya dulu namanya pak Erwan yang kebetulan rumahnya ada ruang tamunya jadi saya pinjam justru karena bapak belum jelas maka bapak perlu datang di tempatnya pak Erwan besok hari Rabu malam pembicaranya pak wuu top markotop saya bikin semangat terus dia mengatakan yang bener-bener bener pak nanti bapak bisa tanya-tanya presentasi lagi orang terakhir mereka bertanya saya gak bisa jawab kemudian dia mengatakan dan kamu nawarkan bisnis kok gak bisa menjelaskan dengan baik justru itu pak makanya bapak perlu hadir besok hari Rabu ketemu seseorang yang sangat luar biasa pak nanti saya akan kenalkan bapak bisa tanya langsung demikian seterusnya demikian seterusnya akhirnya datang kurang lebih sekitar 10 orang berkumpul disini orang-orang yang tidak yakin tadi saya kumpulkan di tempat online saya dan anda tahu siapa yang presentasi saya juga tapi kondisinya sudah berbeda yang tadinya saya mungkin presentasi pakai baju yang biasa tapi begitu home meeting saya sudah rapi disitulah orang yang tadinya menyepelekan saya menjadi lebih menghargai begitu saya presentasi di home meeting ini beberapa masih ragu beberapa masih kurang yakin kemudian apa kita arahkan ke ke BOP nah kalau sekarang kita punya keyakinan besar kalau orang diajak ke BOP semakin lama kan semakin yakin cuma zaman saya dulu pak sudah semangat kita promosi BOP begitu sampai sana yang datang yang datang ada yang batuk-batuk ada yang asmanya kumat akhirnya teman saya yang saya ajar disitu bilang ini pertemuan bisnis atau rumah sakit nah untuk pertemuan yang belum sehebat sekarang pun kita mempromosikannya luar biasa apalagi pertemuan yang sekarang sudah luar biasa harus membuat jembatan-jembatannya nah kita lihat kira-kira apa yang perlu dipersiapkan di dalam mengundang ini kira-kira oke nah yang pertama adalah siapkan daftar nama tadi sudah saya jelaskan soal daftar nama ya kalau daftar nama habis jangan khawatir ada teknik yang namanya pros prospecting memasukkan daftar nama baru dari orang-orang yang belum kita kenal ada tekniknya nanti teknik prospecting namanya siapkan daftar nama sudah dipilah siapa yang mau kita undang semakin banyak semakin baik oke ini kira-kira karena semuanya masih semangat masih orang baru terutama kira-kira siapa yang mempunyai daftar nama sampai dengan 50 oke ada lumayan tepuk tangan ini tepuk tangannya berat atau karena tangannya sibuk mencatat kira-kira ini jangan habiskan waktu untuk mencatat gitu loh paling-paling sampai rumah juga disimpen oke 50 sampai 100 oke cukup banyak tepuk tangan lagi pokoknya semakin sering tepuk tangan semakin cepat berhasil yang 100 sampai 200 yang punya daftar nama oke cukup banyak tepuk tangan yang 200 sampai 300 oh cukup banyak yang sekarang daftar namanya di atas 400 wadah tepuk tangan terus yang di depan ini berapa ini sudah habis pak enggak saya percaya mereka itu sudah mempunyai banyak ya tapi sengaja tidak mengacungkan jari supaya tidak membuat anda minder jadi tepuk tangan untuk para liris kaki nah siapkan dulu kalau daftar namanya banyak maka kita semakin percaya diri kalau daftar namanya cuma 10 nolak 1 kita sudah diri-dirikan betul aduh tinggal 9 nolak 2 aduh tinggal 8 tapi kalau anda punya daftar nama lebih dari 500 ditolak 1 2 3 itu enggak kerasa alah cuma 1 alah cuma 2 nolak 10 alah cuma 10 betul enggak 100 nolak alah cuma 100 enggak masalah ya makanya ini penting sekali sama seperti bapak ibu bukan bapak ibu terutama bapak-bapak apalagi yang pemuda pemuda akan lebih percaya diri mengajak pasangannya masuk ke restoran kalau kantongnya tebal betul enggak kalau uangnya banyak betul enggak dia akan bertanya Dek mau makan di mana terus silahkan pilih kan begitu karena apa kantongnya tebal coba kalau kantongnya cuma tipis sebelum pasangannya itu meminta menunjukkan suatu tempat anda sudah memilih duluan betul enggak dimana anda paham kira-kira habis berapa betul enggak sama di ini di bisnis ini kalau daftar nama anda banyak oh percaya diri sekali percaya diri sekali makanya bapak ibu yang masih punya daftar nama sedikit tolong dikorek sampai banyak sampai banyak apalagi ada yang namanya teknik prospekting udah kan gampang caranya teknik prospekting ada tukang bakso kumisen tulis pak kumis bakso betul enggak betul enggak tukang sate gundul pak sate gundul betul enggak tapi kalau anda sudah menuliskan maka ada seperti gerakan untuk segera ingin berkenalan sama 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 walaupun anda punya temen banyak kalau anda tidak menulis maka anda tidak akan tergerak untuk menemui orang itu tidak akan tergerak ya banyak kejadian kejadian bapak ibu saat kami habis mengikuti meeting yang dilakukan oleh Pak Indri Kianto beliau bercerita tentang efek dari keberanian menulis nama seseorang bahkan terakhir-terakhir ini saya menuliskan nama teman-teman saya yang sudah puluhan tahun enggak pernah ketemu saya tulis set kemudian saya memikirkan ingin sekali ketemu dengan orang itu ya mungkin bapak ibu pernah membaca buku The Secret ya atau The Attractor Vector macam-macam buku-buku hal seperti itu nah waktu kita menuliskan nama seseorang itu ternyata kita seperti sedang mengirimkan sinyal waktu anda menulis kemudian anda memikirkan itu seperti kita mengirim sinyal nah yang disana yang kita tulis rasanya juga mungkin ya mungkin seperti itu kan karena terkirim sinyal betul lah kalau anda mengirim SMS ya sampai disana itu kan ada bunyi seperti itu mungkin ini mirip-mirip seperti itu dan luar biasanya teman-teman lama yang saya tulis kemudian saya ingin sekali ketemu ini satu bulan terakhir ini banyak saya ketemu dengan mereka dan ternyata saat saya memikirkan dia dia juga sedang memikirkan saya itulah kenapa satu bulan terakhir ini saya banyak sekali nyemponsori teman-teman saya langsung karena apa karena keberanian menuliskan namanya kalau gak percaya coba malam hari ini tuliskan nama bahkan kalau perlu sekarang anda tuliskan nama teman anda yang sudah lama sekali gak pernah ketemu anda tulis aja bisa jadi anda akan segera ketemu dengannya dan bisa jadi itu adalah calon kronan basador anda nantinya yang pertama adalah siapkan daftar nama yang kedua rencanakan kapan mau mengundang oke sekarang kita langsung praktek anggap saja dalam waktu dekat ini bapak ibu akan melakukan home meeting kira-kira kapan terakhir bapak ibu mengadakan presentasi di rumah anda sendiri terakhir kira-kira gak usah dijawab karena saya yakin sudah lama sekali itulah kenapa saya tidak-tidak berertanya yang paling depan karena sudah lama sekali tapi sekarang coba kita memberanikan diri untuk menuliskan kapan akan mengadakan home meeting di rumah anda coba tulis kapan dulu lo jangan lihat saya coba sekarang bapak ibu berniat ingin mengadakan home meeting di rumah sendiri tulis saja waktunya mungkin anda bisa menuliskan sekarang kan hari minggu mungkin anda ingin mengajakan acara nanti hari jumat jam 7 malam misalkan tulis saja jam 7 malam dan yang akan dihadirkan di tempat itu adalah sekitar 10 orang tulis saja kalau yang ingin mengundang hari sabtu tulis sabtu ingin mengundang hari kamis hari kamis tulis tapi kali ini bukan main-main betul-betul ini sebuah keputusan mau mengundang ke rumah anda tuliskan begini contoh tulisannya hari jumat tapi tergantung kesepakatan anda terserah hari apa hari jumat jam 19.30 saya akan mengadakan presentasi di rumah saya alamat tulis alamat anda dengan orang yang akan dihadirkan di acara itu adalah sekian orang oke sudah belum ini kayaknya lebih sulit daripada memutuskan untuk bergabung oke saya mau tanya sudah pak nama Budi Pak Budi coba dibaca besok hari senin saya akan mengundang minimal lima orang untuk home meeting jam 19.30 tepuk tangan oke ibu sudah nama ibu jeroma desari oke dibaca bu hari senin jam 4 saya mengadakan home meeting di rumah dan lain saya niketut suherni terima kasih tepuk tangan ada yang sudah menuliskan lagi ada ini semakin menunduk semakin saya tunjuk ini oke dapat sudah oke hari minggu jam 7.30 saya akan mengundang diadiri dengan 7 orang teman alamat di rumah saya sendiri oke luar biasa tepuk tangan oke nah sekarang kita belajar membuat keputusan karena selama ini banyak sekali orang tidak mengadakan pertemuan di rumah sendiri karena tidak atau ada perasaan takut nanti yang diundang tidak datang ada perasaan bahwa nanti kalau saya bikin acara tidak ada yang datang pak nah saya sedikit berikan solusi langkah yang paling tepat sekarang adalah salah satunya adalah tentukan kapan bapak ibu mau mengundang karena cara terbaik adalah tentukan dulu ya sama siapa disini yang belum pernah ke Yogyakarta yang belum pernah ke Yogyakarta cukup banyak kan tapi kira-kira kalau bapak ibu belum tahu kapan mau pergi ke Yogyakarta kira-kira tahu gak caranya pergi ke Yogyakarta rata-rata gak ngerti tapi kalau bapak ibu sudah putuskan besok hari Rabu saya harus berangkat ke Yogyakarta dan saya harus sampai sana karena saya sedang janji dengan orang yang sangat penting kira-kira walaupun bapak ibu belum pernah sampai ke sana apa yang bapak ibu lakukan bapak ibu pasti akan bertanya kalau ketemu orang eh kamu pernah ke Yogyakarta belum oh belum tanya lagi kamu pernah ke Yogyakarta belum bahkan orang yang belum pernah ke Yogyakarta pun anda paksa bahwa sudah toh anda pasti akan mencari tahu betul nah sama jika hari ini bapak ibu membuat keputusan kapan akan adakan di rumah percaya dengan saya percaya dengan saya bisa jadi pertemuan home meeting terdekat yang bapak ibu buat gara-gara keputusan dari ruangan ini bisa jadi salah satu orang yang hadir disitu adalah salon Corona Basar Randa makanya saya ini gak main-main saya serius yang pertama adalah bapak ibu tentukan kapan mau mengadakan acara ya oke rencanakan waktu kemudian yang berikutnya apa yang perlu dipersiapkan pakaian rapi dan sikap yang positif ya pakaian rapi dan sikap yang positif sementara disini salah satu teknik mengundang yang diajarkan itu adalah menggunakan telepon nah buat apa kita pakai pakaian rapi sementara gak kelihatan betul gak ini penting sekali ya penting sekali kemudian berikutnya yang keempat punya harapan kalau mereka bersedia hadir nah selama ini diantara kita itu salah berpikir kira-kira mereka mau hadir gak ya wah kayaknya mereka sibuk gak hadir deh waduh kayaknya ini gak mungkin hadir nah ternyata belum mulai saja kita sudah kalah dalam berpikir betul gak kita sudah dikalahkan dalam berpikir saja kita sudah kalah makanya yang paling benar adalah kita harus punya harapan kalau mereka bersedia hadir kemudian yang kelima jangan putus asa kalau yang diundang tidak hadir diulangi diulangi lagi bapak ibu pasti sering mendengarkan cerita tentang success story para corona ambasador mereka bahkan dundang berkali-kali gak pernah hadir ya berkali-kali gak pernah hadir tapi pada akhirnya karena ketekunan dari orang yang mengundang akhirnya mereka bisa kenal keling kemudian akhirnya serius dan akhirnya bisa berhasil ya kemudian yang keenam makin sering dilakukan maka kualitas mengundang akan semakin baik ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya persiapan sebelum betul-betul mengundang ya oke berikutnya nah sekarang langkahnya nanti saya akan kasih contoh bagaimana mengundangnya efektif langkahnya yang pertama adalah sikap dan postur yang benar yang saya katakan tadi bahwa kita punya niat untuk memberi bukan bukan meminta bukan meminta kita harus punya hati yang tulus bahwa apa yang kita tawarkan ke mereka bisa membuka pintu rezekinya ya makanya kita harus bersemangat menawarkannya kemudian yang berikutnya poin berikutnya adalah berani berani kita harus punya keberanian untuk menawarkan ini kepada orang lain disini dituliskan bagus sekali ini bukan karena sulit maka kita tidak berani melainkan karena tidak berani maka sesuatu menjadi menjadi sulit banyak diantara kita sebetulnya apa yang kita lakukan itu mudah cuma karena kita takut jadi rasanya sulit sekali ya mengundangkan gak sulit sebetulnya tinggal undang buktinya selama ini Bapak Ibu melihat ya kalau di Jawa di Jogja ada yang namanya istilahnya kondangan atau apa hajatan misalkan pernikahan dan saya pernah mewawancarai orang yang mengadakan acara pernikahan saya tanya Pak sebelum ini apakah Bapak pernah mengadakan pernikahan belum Pak ini anak pertama saya dan pertama kali saya ngundang Pak tapi luar biasanya yang hadir banyak pernah gak Bapak Ibu melihat acara pernikahan yang datang sedikit pernah gak rata-rata pasti yang datang yang datang banyak yang datang banyak karena apa kira-kira karena yang diundang merasa tidak enak kalau tidak datang betul gak apalagi yang masih punya anak takutnya kalau diundang gak datang besok mengundang gak ada yang datang kan seperti itu bukan karena sulit maka kita tidak berani melainkan karena tidak beranilah maka sesuatu menjadi menjadi sulit makanya diantara kita sekarang harus punya keberanian bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah sesuatu yang sangat berarti untuk orang lain kemudian yang berikutnya yaitu percaya diri percaya diri kita harus percaya bahwa apa yang kita tawarkan ini baik jadi kita maju pun harus percaya diri ya harus percaya diri berikutnya jangan menyebut nama multi level karena banyak sekali orang salah paham tentang bisnis seperti ini sehingga apa kalau anda buru-buru menyebut nama multi level maka orang tersebut akan berusaha untuk tidak melanjutkan pembicaraan anda bahkan saat anda telpon mungkin dia akan segera mematikan telpon anda mungkin anda sudah mendengarkan kasetnya Pak Imron Farhani tentang kesalahpahaman tentang bisnis ini disitu ceritakan banyak sekali anggapan-anggapan orang di luar sana tentang bisnis yang kita jalani sekarang makanya jangan sebutkan nama multi level yang ketiga gunakan telepon menggunakan telepon supaya apa terutama kita yang masih baru ini supaya tidak grogi biasanya kita akan grogi karena apa karena melihat orang yang kita tawari tapi karena lewat telepon maka gak kelihatan ya maka gak kelihatan jadi kalau pun anda grogi pun gak kelihatan yang keempat bersikap buru-buru dan jangan banyak bahasa basi bisa tentukan waktu kira-kira berapa lama anda menelpon satu orang menelpon satu orang dikira-kira saja misalkan supaya ngomongnya gak kemana-mana anda tentukan waktu kurang lebih satu menit nah ukurannya apa jadi kalau anda gak buru-buru bersikaplah seperti terburu-buru tapi gak dibuat-buat karena banyak diantara kita itu salah mengundang malah seperti menjelaskan ya waktu dipanjang ini multi-level ya iya sih tapi kan gak jualan anda malah menjelaskan kemana-mana jadi yang namanya mengundang itu adalah membuat janji bukan presentasi ya karena aplen saya mengatakan kita tidak bisa potong rambut lewat telepon sebelah kiri tolong dipotong sedikit oh sekena kepanjangan potong lagi bagian belakang coba itu gak bisa jadi anda mengundang hanya untuk membuat janji kemudian yang kelima perlu menetapkan dua waktu kemarin di Jakarta saya belajar sama Royal Corona Basador Bapak Tubagus Agus Yusuf jadi kalau kita mau mengundang kita harus tentukan dua waktu nah caranya begini dua waktunya Jumat atau Rabu bukan Rabu atau Jumat tapi Jumat atau Rabu nah kebetulan saya punya anak kecil kalau ditanya mau minum susu apa teh teh minum teh apa susu 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 apa teh teh nah itu mungkin ini ide baru juga dari beliau beliau mengatakan kalau bisa sebutkan yang jauh dulu Jumat atau Rabu Pak beliau kemungkinan akan bilang Rabu Kamis atau Senen Pak Senen Senen atau Kamis Pak Kamis kan begitu ya jadi tentukan dua waktu ya kemudian yang ke enam adalah konfirmasi nah sekarang setelah Anda lihat poin-poinnya langkah-langkahnya saya akan memberikan contoh kepada Anda bagaimana cara mengundang yang sederhana cara mengundang yang sederhana kita perlu belajar kepada peternak kambing nah kenapa harus belajar pada peternak kambing karena pernah suatu saat peternak itu tanya sama saya begini Pak Andang Pak Andang tahu enggak gimana caranya mengajak pulang kambing sebelum saatnya dia pulang saya mikir-mikir gimana caranya biasanya kambing kan pulang mungkin jam 5 sore ya tapi karena mungkin kita ada kebutuhan ya ada keperluan kita ingin kambing itu pulang jam 2 siang waktu itu saya ditanya bingung oh iya gampang tinggal ditarik nah waktu itu Bapak Ibu si peternak itu ngomong Pak kalau Anda ketemu kambing Jawa ini parah Pak karena kambing Jawa itu kalau ditarik dia juga narik kalau dia dorong dia juga dorong waktu itu saya enggak percaya Bapak Ibu tapi dipraktekan dan luar biasa betul waktu kita tarik dia juga narik waktu kita dorong pantatnya dia juga begini wah luar biasa ini kemudian beliau ngomong sama saya sebetulnya caranya mudah Pak loh gimana caranya caranya begini Bapak harus paham apa yang disukai oleh kambing apa yang disukai rumput 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 jadi beliau bercerita Pak kambing itu enggak usah ditarik enggak usah didorong kalau dia dipameri makanannya dia pasti ngejar kemudian dia tunjukkan kepada saya dia ambil rumput kemudian ditaruh di depan mulutnya dan dia mengikuti kemanapun rumput itu pergi nah disitulah saya dapat ide Pak selama ini banyak orang bertanya Pak gimana caranya ngundang orang kepertemuan saya punya ide ya nah kembali lagi bahwa ya bahwa kita akan membuat mudah sesuatu itu kalau sesuatu itu bermanfaat untuk orang itu kambing itu dengan mudahnya mengikuti kita karena apa karena dia ngejar apa yang dia butuhkan yaitu apa rumput nah kira-kira sekarang pertanyaannya begini kira-kira menurut Anda rumput sama nasi goreng enak mana nah nah sekarang kemudian kita berpikir begini oke kalau judulnya sama-sama makanan kambing kambing kita bawain nasi goreng ngejar enggak kira-kira nasi gorengnya itu masih anget masih bul 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 gitu loh kira-kira dia ngejar enggak dia enggak ngejar kemudian Anda sebagai manusia ngomong wow dasar kambing payah masak nasi enggak doyan tapi apa yang terjadi apa yang dipikirkan oleh kambing wow dasar manusia mengrumput enak-enak begini kok enggak doyan betul enggak nah disitulah saya belajar Bapak Ibu sebetulnya orang akan datang ke pertemuan kalau dia tahu apa untungnya dia datang setuju enggak kira-kira orang akan mengikuti apa yang kita inginkan kalau dia tahu apa untungnya dia ikut termasuk hari ini ada enggak yang dipaksa datang ke tempat ini rata-rata terdorong ingin hadir dengan sendirinya betul karena apa karena Anda berpikir dan Anda tahu apa untungnya datang di PSM betul enggak nah kalau rumus itu sudah ketemu ngundang orang gampang contoh misal Anda sudah tentukan waktu hari tadi hari Rabu Anda akan ngadakan pertemuan di rumah nah kebetulan daftar nama yang Anda tulis ini kebetulan daftar nama yang punya permasalahan tentang kesehatan diabetes misalkan punya masalah diabetes ibunya punya masalah diabetes namanya Ibu Yanti misalkan nah kemudian Anda lihat nomor teleponnya kemudian Anda bel kering selamat siang selamat siang apa betul ini rumahnya Ibu Yanti betul maaf ini dengan siapa ya oh saya anaknya Sari oh Mbak Sari Mbak Sari ini mas Andang ini gimana kabar Ibu Yanti masih kena diabetes enggak masih ya pak seperti apa kondisinya wah sudah dia perasakan operasikan berkali-kali tapi belum sembuh pak dia akan bercerita kita pancing terus pancing terus nah terlalu kita ngomong Mbak Sari ada kabar baik besok hari Rabu ada seseorang yang ahli diabetes mau datang ke rumah saya dan orang ini sudah punya pengalaman menangani beberapa orang yang punya penyakit seperti yang dalami Ibu tapi sekarang sudah banyak yang sembuh gimana kalau Mbak Sari datang mewakili Ibu kemungkinan besar dia akan akan datang karena apa dia tahu apa manfaatnya dia datang nah kemudian kasus yang kedua misalkan orang yang kita undang ini pengangguran namanya Amir misalkan anda bel ring selamat siang selamat siang apa betul ini rumahnya mas Amir betul mohon maaf saya sedang berbicara dengan siapa saya bapaknya Amir oh bapaknya mas Amir gini pak saya andang pak saya kebetulan kenalannya mas Amir saya denger-denger mas Amir masih nganggur pak oh iya betul itu nganggur terus itu main-main terus itu sebel saya itu lihat dia gak pernah di rumah main terus oh jadi mas Amir masih nganggur betul pak terus kegiatannya apa ya itu tadi mancing main nonton tv tidur wah saya rugi mas muliahkan dia akhirnya dari situ kita tahu apa yang dirasakan oleh bapaknya langsung kita kasih ide pak ada kabar baik besok hari Rabu pak ada pengusaha datang ke rumah saya dan pengusaha itu bilang mas Andang tolong carikan tiga orang pemuda di wilayah sini yang mempunyai apa istilahnya sumber daya dan kita sudah punya dua orang pak saya sudah dapatkan dua orang yang dari lulusan pertanian sudah ada yang dari ekonomi sudah ada dan yang satu ini dari biologi saya ingat sama Amir sama mas Amir makanya sebelum saya tawarkan kepada orang lain saya mau bel mas Amir dulu nah kira-kira bapak bisa bantu saya pak apa itu maksudnya bisa gak nanti mas Amir hari Rabu datang ke rumah saya untuk ketemu teman saya seorang pengusaha siapa tau mas Amir terpilih apa kira-kira jawaban bapaknya oh Amir harus datang jangan kan Amir saya pun ikut datang karena saya masih nganggur nah tentunya tentunya ada banyak hal yang terjadi di lapangan Anda punya prospek dengan berbagai macam kebutuhan betul gak kebutuhan dan mereka akan datang kalau diundang sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka nah selama ini yang terjadi sebaliknya kita ketemu orang yang sakit tangannya sudah begini nih ya kan kemudian Anda temui Bu ada kabar baik Bu Ibu bisa menjadi kran ambasador langsung begini tidak pas tidak sesuai atau demikian juga sebaliknya ya demikian sebaliknya Anda ketemu orang yang sehat Anda ceritakan bahwa tentang penyakit-penyakit apalagi Anda misalkan ketemu dengan seseorang yang badannya gagah kemudian Anda cerita soal penyakit-penyakit ya nah kemudian salah satu penyakit yang Anda ceritakan adalah penyakit tentang kelaki-lakian yang hubungannya dengan keperkosaan ya kan tentang hal-hal yang hubungannya dengan vitalitas kemudian kita katakan Pak besok hari Rabu Pak ada seseorang yang pakar sekali ada seseorang yang ahli menangani masalah-masalah kecantanan Pak dan beliau sudah membantu banyak sekali orang yang punya permasalahan penyakit impoten hingga sebuh Bapak perlu hadir kira-kira tersinggung gak apalagi kalau dia memang tidak ada masalah tentang vitalitasnya dia akan tersinggung makanya undang orang sesuai dengan tingkat kebutuhannya nah dari situ saya merasakan kalau undang orang gak sulit sebetulnya malah dia yang ngejar-ngejar kita dia yang ngejar-ngejar kita kemarin terakhir ya ini tidak lewat telpon tapi lewat SMS kebetulan saya dapat kenalan di salah satu dealer dealer motor waktu itu ya saya ingin belikan salah satu motor untuk keluarga saya ada yang memerlukan kemudian disitu saya sengaja berkenalan dengan seseorang ya anggap saja namanya Mbak Ani gitu kan kemudian saya udah ngobrol-ngobrol kenalan-kenalan dia sudah simpan nomor telpon saya dan saya juga simpan nomor telpon dia ya ini kejadiannya belum lama kurang lebih sekitar 10 hari yang lalu kemudian saya SMS dia waktu itu posisi saya masih di Batu Licin di Kalimantan Selatan saya SMS dia Mbak Ani ini Pak Andang saya cuma mau tanya apa selain bekerja sebagai marketing di dealer motor ada pekerjaan lain tak tulis tanda tanya besar kemudian dia jawab tidak ada Pak apa Pak Andang ada pekerjaan saya jawab begini ada tapi kayaknya Mbak Ani tidak tertarik karena hasilnya besar langsung dia menjawab apa itu tanda tanya tanda tanya terus saya jawab sabar Mbak ini saya masih di luar kota nanti kalau saya sudah sampai Jogja dan kebetulan Mbak Ani juga ada waktu untuk ketemu ya kita ketemu nah luar biasanya Pak hampir setiap hari dia tanya sudah sampai Jogja tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya ya kan besoknya lagi sudah sampai Jogja tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya nah singkat cerita kita ketemu ya singkat cerita kita ketemu kemudian ngobrol 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 tepuk tangan nah artinya kita perlu melakukan pendekatan pendekatan yang cukup mengejutkan yang tidak dipikirkan oleh orang lain kadang tapi inti dari mengundang sebetulnya adalah mereka mereka akan datang kalau mereka tahu apa untungnya mereka datang nah kalau kita melakukan seperti yang ke ibu Yanti tadi yang angkat mbak Sari yang orang tuanya diabetes kemudian kita ngundang Amir yang angkat bapaknya ya karena pengangguran kira-kira kalau kita mengundang dengan cara seperti itu mereka datang apa enggak belum tentu kalau kita tidak melakukan yang langkah yang ke-6 konfir masih banyak sekali orang sudah mengundang dengan amat sangat mantap sekali dan dia mengatakan saya pasti datang pak saya pasti datang pak saya akan datang awal saya akan lebih dulu datang pak saya enggak mau terlambat mereka dengan semangat sekali dan anda berpikir pasti datang betul enggak begitu ditunggu kok belum datang seperempat jam kemudian belum datang sampai acara hampir habis orang itu belum datang kemudian anda bel pak bapak ada dimana ini saya lagi nonton tv loh bapak enggak hadir pak loh acara apa loh pak kemarin kan bapak saya undang ya ampun mas saya lupa nah banyak sekali orang yang kita undang akhirnya tidak hadir bukan karena tidak tertarik hadir karena mereka tidak dikonfirmasi itulah pentingnya walaupun bapak ibu yakin 2003 akan hadir perlu anda melakukan konfirmasi ke mereka katakan ke mereka jangan terlambat karena kalau terlambat tidak kebagian kursi nah tapi kira-kira prinsipnya dapat enggak kira-kira prinsip mengundangnya dapat enggak nah kalau prinsip mengundangnya dapat kira-kira yang bapak ibu tulis tadi kira-kira mau diteruskan apa enggak kira-kira betul-betul akan mengadakan presentasi di rumah wah berarti dasar banget ini ada sekitar 500 orang mengadakan home meeting wah ngeri sekali ini ya nah saya percaya kalau itu dilakukan bapak ibu setiap dari anda melakukan home meeting maka akan terjadi yang namanya ledakan aplikasi kalau aplikasi meledak jumlahnya banyak pasti akan terjadi ledakan omset saat omset meledak maka akan muncul pemimpin-pemimpin baru new lc new lc new lc new kron ambasador new kron ambasador new kron ambasador akan banyak ya kita harus selalu punya pengharapan bapak ibu makanya tidak henti-hentinya kami mengajak teman-teman untuk melakukan itu jujur saja di posisi sekarang sebagai senior kron ambasador kami sedang semangat sekali semangat bukan karena dimotivasi oleh orang lain karena saya melihat apa yang dilakukan oleh aplen-aplen saya terutama adalah orang yang terdekat dengan saya yaitu sponsor saya bapak senior kron ambasador bapak rifai jadmika tepuk tangan untuk beliau pernah suatu ketika malam-malam sekitar jam 12 malam saya masih konsultasi dengan online saya di depan rumah saya di payung disitu saya duduk-duduk tiba-tiba ada motor ngebut agak ngebut masuk komplek perumahan saya saya pikir siapa ini malam-malam berani ngebut belum kenal ya siapa tukang roti saya pikir begitu ngebut nah luar biasanya malah orang itu menuju tempat saya duduk wah siapa ini dan begitu dibuka helmnya selet pak rifai terus saya tanya dari mana mas baru home meeting yang datang berapa 15 terus gimana ya belum selesai udah pada pulang saya pikir kasihan sekali senior kronambasador presentasi datang 15 acara belum selesai tinggal 3 orang join gak mas masih pikir-pikir katanya gitu loh wah luar biasa disitulah saya terinspirasi sekali bagaimana mungkin seorang senior kronambasador yang bonusnya diatas 250 juta rupiah masih semangat itu nah tanpa sadar saya langsung terbakar malam itu ini orang kayak gini aja masih melakukan seperti itu aku pun harus lebih aku pun harus lebih aku pun harus bisa akhirnya apa saya coba ya kurang lebih 1 minggu yang lalu saya presentasi di solo saya nyeposador yang baru disitu teman kuliah saya yang datang 20 orang wah semangat sekali yang datang 20 orang tak presentasi bler 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 begitu selesai gak ada yang join saya pikir saya yang senior kronambasador yang katanya bonusnya ratusan juta presentasi saja gak ada yang join kenapa yang bonusnya masih kecil gak ada join kok pada protes nah disitu saya semangat sekali semangat sekali karena apa saya merasakan roh seperti saat saya baru memulai saya coba lagi saya coba lagi kemarin 1 minggu saya gak pulang-pulang saya pergi ke Jakarta saya pergi ke Bekasi saya balik lagi ke Kebumen saya ke Cilacap saya pergi ke kecamatan-kecamatan saya presentasi dan saya semangat sekali dan singkat cerita saya hanya istriah 2 hari saya pergi ke Bali tapi yang saya rasakan waktu itu saya rasakan waktu itu ternyata semangat yang membara tidak hanya milik orang yang masih baru join semangat membara juga boleh dimiliki orang lama yang masih memiliki semangat jadi orang baru nah makanya Bapak Ibu ya saya berharap tidak cepat puas prestasi masih jauh masih bisa dikejar harus semangat lagi karena efeknya adalah kalau kita sebagai pemimpin masih mau melakukan saya pikir donen yang melihat tidak usah dimotivasi pasti termotivasi betul? betul oke berikutnya nah ini ada yang bagus sekali sakit dalam perjuangan itu hanya berlangsung sementara bisa satu menit satu hari atau satu tahun namun jika Anda menyerah rasa sakit itu akan terasa selamanya yang menurutkan dari Lance Armstrong seorang juara balap sepeda nah Bapak Ibu tentunya ibaratnya ini sebuah perjalanan Bapak Ibu sudah melangkah sudah terlanjur dikenal tetangga kiri kanan bahwa Anda seorang pebisnis bahkan minggu-minggu seperti ini yang harusnya berkumpul dengan keluarga Anda pakai jas pergi ke pertemuan nanti hari minggu yang akan datang Anda juga pakai jas lagi pakai bleser pakai dasi pakai skraf pergi ke pertemuan ditanya mau kemana Pak Bu oh bisnis seperti itu dan tetangga kiri kanan Anda mulai mencibir mulai mencibir Anda ya kan setiap minggu kok pakai jas kayak orang kondangan kalau orang Jawa orang kondangan kalau ada kepernikahan betul kan ya kan tetangga kiri kanan Anda sudah mulai mencibir ya tapi jangan khawatir ya itu juga terjadi pada saya Bapak Ibu ya dulu waktu kita memulai banyak tetangga kiri kanan yang mencibir ini andang ini kayak orang gak normal orang pulang kerja kita malah pergi pakai jas pakai dasi minggu-minggu mereka kumpul keluarga kita pakai jas pakai dasi kerja ya mereka mulai ngeledekin kita mulai bertanya-tanya tapi luar biasa suatu saat mereka juga akan bertanya Mas Andang kok kamu sekarang punya mobil bisnisnya apa kondangan makanya jangan menyerah sekali Anda dikeling ya saya ingin tegaskan karena saya sudah sampai ke peringkat yang selama ini dihidamkan banyak orang betul gak Anda menghidamkan korona ambasador gak kami sudah sampai kerana ambasador dan kami merasakan bagaimana nikmatnya menjadi korona ambasador maka satu pesan untuk Bapak Ibu jangan sampai Anda kehilangan harapan sebelum betul-betul jadi korona ambasador ibaratnya orang lain meragukan Anda jangan dengarkan mereka orang mau ngomong apa kepada Anda orang ngomong ini sulit jangan dengarkan kita harus belajar kepada Pak Calvin satu tokoh yang fenomenal menurut saya satu tokoh yang menjadi inspirasi hidup saya dia mengatakan kenapa dulu beliau kuat menjalankan bisnis ini salah satunya apa beliau merubah apa yang dikatakan orang menjadi positif saat temannya mengatakan Calvin kamu tidak mungkin bisa sukses di Keling apa yang keluar dalam pemikiran Pak Calvin yang dia dengar apa jangan menyerah orang mengatakan tidak mungkin Keling bisa langgeng tidak mungkin Keling bisa berjalan yang keluar dari pemikiran dia apa jangan menyerah tidak mungkin produknya laku jangan menyerah jadi apapun kata orang lain begitu diolah keluarnya apa jangan menyerah nah kira-kira Bapak Ibu bisa melakukan itu gak kira-kira kalau bisa melakukan itu maka setiap dari Anda saya pastikan kronambasador ya itu sedikit ide dari saya sedikit sharing sharing ini sebetulnya bukan murni pengalaman saya tapi juga pengalaman yang saya ambil dari teman-teman yang selama ini berjuang jalan-jalan Keling moga ide ini bisa Bapak Ibu lakukan saya berharap setiap dari Anda jika mau melakukan seperti orang baru lagi maka pertumbuhan bisnis ini akan meledak dan mengejar ketinggalan dari kota-kota yang lain siap? siap? siap! depan yang cerah dan jangan kau pernah lagu coba serta buktikan untuk masa depan yang gembira selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati